Salam, terjumpa di pertemuan kelima terakhir di kompetisi dasar dua. Ingat di pertemuan yang lalu Bapak meminta untuk penilaian praktek berupa rekaman nyanyikan lagu Sekiamu Tuhanku. Kita sudah mempelajari latar belakang dari penulisan lagu ini. Mari kita mulai dengan berdoa di pertemuan terakhir ini. Bapak Surgawi mengucap syukur karena kami dipertemukan dalam pertemuan yang kelima ini semakin mendalami tentang kesetiaan Tuhan yang akan menginspirasi semua kehidupan kami agar kami memiliki nilai kasih dan kesetiaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam lama Tuhan Yesus. Amin. Selibiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi-Mu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Tak ada yang tersembunyi bagimu Yesus Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Terang ku tetap jsem Menjemputku dalam terangmu Kau akan dapati aku setia Lakukan firmanmu Telah ku lihat kebaikamu Yang tak akan habis di hidupku Dan ku terus berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia Bapak, ku mau terus setia Ajar ku, ku mau terus setia Ikuti yang kau mau Agar ku tetap setia Sampai pada akhirnya Kau mau tetap setia Kau mau tetap setia Bapak, ku untuk tetap setia Tetap setia Sekarang mari kita aplikasikan Nilai kesetiaan di dalam kehidupan masing-masing Di sini ada pertanyaan-pertanyaan Gimana kamu bisa menjawab dengan apa adanya Spontan dan jujur Sebagai refleksi dari nilai yang terdapat dalam diri masing-masing Pertanyaan itu adalah seperti ini Kalau kamu benar-benar teman yang setia Kamu harus menolong aku waktu ulangan nanti Apa jawabanmu Itu menunjukkan sejauh mana nilai kesetiaan yang kamu miliki Dan contoh-contoh yang lain Kamu bisa baca di sini Lalu kemudian kamu refleksikan Kamu bisa menanyakan pada diri kamu sendiri Ketika kamu ditanya seperti ini Lalu kemudian jawabannya apa Kamu harus menunjukkan kesetiaan kamu kepada negara Dengan mendukung semua program pemerintah Apapun program tersebut Lalu bagaimana jawabannya Refleksi ini menolong kalian untuk berlatih Memahami sesungguhnya makna kesetiaan itu apa Dari lima pertanyaan ini Kiranya kamu bisa Lebih tajam Lebih mengerti Dan lebih kritis Di dalam menilai segala sesuatu Lalu kemudian menanggapi dengan kesetiaan yang benar Sekarang Jawablah pertanyaan ini Sebagai satu Yang perlu kamu renungkan Baik-baik Menurut kamu apakah makna kesetiaan itu Tentu saja kalian Sudah sering mengatakan kesetiaan Atau bahkan Saya setia Lalu kemudian Saya Orang yang setia Untuk banyak hal dan sebagainya Lalu apa Arti kesetiaan itu Maknanya apa Coba dipikirkan baik-baik Lalu tuliskan contoh-contoh Perbuatan setia Dalam kehidupan sehari-hari Nah kalau ini bisa dituliskan nanti Di model Di bagian diskusi mandiri Atau pertanyaan esai Dan Jabarkanlah Contoh-contoh tentang kesetiaan Yang keliru Dalam kehidupan sehari-hari Ini artinya apa Orang bisa salah memahami Arti kesetiaan Dan karena itu pula Ia akan bertindak salah Di dalam kesetiaannya Nah kesetiaan itu harus disertai Pada pola hidup Atau sikap yang kritis Jadi kita tidak begitu saja Menukung teman kita Dengan menunjukkan solidaritas Yang membabi buta Pokoknya saya membela kamu Itu tidak Dalam arti Kesetiaan yang benar Bila apa yang dilakukan oleh temanmu Itu tidak baik Itu bukan sesuatu Yang harus didukung Ya Harus disupport Karena dia teman kamu Kamu Harus dapat memberikan Dampak positif Kepada lingkungan kamu Ya Dengan Pergaulan kamu Sehingga tidak sekedar Karena saya suka Karena saya mendukung Karena itu adalah temanku Maka apapun yang dilakukan oleh temanku Akan Saya juga ikuti dan lakukan Bukan seperti itu Makna Kesetiaan Oleh sebab itu Anda Harus belajar Tentang kesetiaan menurut Alkitab Supaya Anda tahu persis Yang dimaksud dengan kesetiaan itu Seperti apa Di dalam Alkitab Kata kesetiaan itu Seringkali Muncul Artinya banyak Kata ini muncul Dalam Alkitab Sebanyak 130 kali Ya Karena apa Karena begitu Pentingnya kata ini Begitu mendasarnya Arti kata ini Di dalam perjanjian lama Ada kata Kasih setia Itu ada 167 kali Dan Kata kesetiaan itu 52 kali Di dalam Kitab Masmur Ada Kasih setia Itu muncul 110 kali Dan kata Kesetiaan Ada 28 Kali Dari sini kita melihat Bahwa Sentral Dari nilai Alkitab Atau Kristiani Adalah Kesetiaan Yang bergandengan Dengan Kasih Sehingga dapat Kamu Kesimpulkan Bahwa Kasih Dan kesetiaan Itu tidak bisa Dipisahkan Bapak Tunjukkan Saja Seperti apa Yang dikatakan Dalam firman Tuhan ini Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Dan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Tiap pagi Besar Kesetiaan Coba Dicari Dimana Ayat ini Kamu temukan Ayat-ayat yang lain Juga ada Banyak hal Lalu Kalian juga Bisa Menyanyikan Lagu Setiamu Tuhan Tidak bertara Seperti yang sudah Kalian Pelajari Dan direkam Yang Bapak Minta Sebagai Nilai Praktik Sekarang Tuliskanlah Pendapatmu Mengenai Beberapa Hal Di bawah ini Setelah Kalian Berlatih Untuk Memahami Makna Kesetiaan Sekarang Tunjukkan Bagaimana Menurutmu Kesetiaan Yang Benar Pertama Kalau Kasih Allah Kepada kita Sedemikian Besar Lalu Bagaimana Sikap kita Yang seharusnya Kepada dia Apakah Kita akan Menghianatinya Dengan berbuat Tidak setia Kepada Tuhan Jawablah Pertanyaan Ini Dan Kamu Bisa Tuliskan Di Diskusi Mandiri Ataupun Di pertanyaan Isai Di model Sebutkan Dan jelaskan Tindakan Tindakan Apakah Yang menunjukkan Kesetiaan Kita Kepada Allah Jadi Bagaimana Praktiknya Kalau Kalian Mengatakan Bahwa Anda Mengasih Tuhan Dan Setia Kepada Tuhan Lalu Praktik Hidupannya Sehari-hari Seperti apa Perbuatan Perbuatan Apa Sajakah Yang Pasti Akan Membuat Merasa Tuhan Merasa Sedih Kepada Kita Membuat Tuhan Merasa Berduka Oleh Karena Perbuatan Kita Renungkan Bagian Ini Bisa Kamu Jawab Dan Dituliskan Di PCC Dalam Model Yang Sudah Kalian Miliki Nah Sebagai Penutup Mengenai Kesimpulan Kasih Kesetiaan Kesetiaan Ada sebuah Konsep Yang Sangat Penting Dalam Kehidupan Sehari-hari Kesetiaan Ditemukan Dalam Hubungan Antara Seseorang Dengan Orang Lain Dalam Keluarga Hubungan Dalam Bentuk Anak Dengan Orang Tua Dalam Komunitas Atau Kelompok Yang Lain Di Dalam Negara Juga Di Dalam Relasi Dengan Tuhan Atau Persebutuhan Dengan Tuhan Semua Itu Harus Didasari Dengan Kesetiaan Karena Disitulah Menunjukkan Kasih Kita Kepada Tuhan Dan Kasih Kita Kepada Sesama Kesetiaan Dapat Kita Lihat Dalam Kesediaan Seseorang Membela Atau Menolong Orang Lain Mengasihnya Dan Kesedianya Untuk Tidak Meninggalkan Pihak Yang Lain Itulah Kesetiaan Tapi Jangan Lupa Jangan Asal Membela Atau Jangan Asal Mendukung Karena Kalian Tahu Ada Orang Orang Yang Menggunakan Kebenaran Menggunakan Kebaikan Berkedok Berbagai macam Motif Yang kelihatannya Baik Tapi sebetulnya Memiliki motivasi yang Buruk Ataupun Cahan Sehingga Sekarang Kamu Akan Semakin Mengerti Bagaimana Kesetiaan Yang Benar Dan Mempraktekannya Mari Kita Berdoa Sebelum Kita Tutup Pertemuan Yang Terakhir Ini Di KD 2 Tuhan Terima kasih Kami Sudah Menyelesaikan Pertemuan Yang Kedua Di KD Yang Kedua Ini Kami Memuliakan Kami Memuji Nama Tuhan Dan Kami Mohon Pertolongan Dan Pimpinan Tuhan Untuk Kediatan Belajar Kami Selanjutnya Dan Kami Juga Tuhan Tolong Untuk Menjaga Kesehatan Kami Supaya Kami Dapat Bertanggung Jawab Dan Menikapi Keadaan Adanya Virus Covid-19 Sehingga Kami Tidak Saja Menjaga Diri Kami Tetapi Menjaga Orang-orang Lain Di Sekitar Kami Terima Kasih Tuhan Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin